Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Mana yang lebih baik? Miskin dalam kesabaran atau kaya dalam kesyukuran? Hidup ini adalah roda pedati Hidup ini bermacam-macam Sengaja Allah SWT jadikan sebagian dari kita Mandiri, mampu, bahkan kaya Sebagian dari kita ada yang miskin, ada yang kekurangan Ada yang sabar, ada yang tidak Orang yang kaya pun ada yang bersyukur, ada yang kufur Ada yang sombong, ada yang rendah hati Itu adalah kenyataannya Tapi jika kita disuruh memilih oleh Allah SWT Anda mau jadi apa? Jawabannya jangan pernah memilih untuk miskin Sekalipun dalam kesabaran Kenapa? Bukankah itu baik? Jawabannya yes, itu baik Seperti sabda Rasulullah SAW Sangat luar biasa kata baginda Rasul seorang Muslim itu Jika dia dikasih karunia, dia bersyukur Jika dia dapat cobaan, kekurangan, dia bersabar Semuanya baik Dan tidak ada kecuali pada diri seorang Muslim Cuma dalam kacamata ekonomi Mana yang lebih bisa memberikan dampak Sosial ekonomi kepada masyarakatnya Jawabannya Kalau yang miskin Dalam kesabaran Itu baik Tapi baiknya untuk dirinya sendiri Tidak menggerutu Dia sabar, dia rido, dia kona'ah Insya Allah baik Tapi seorang anway Baiknya untuk dirinya saja Cuma jika seorang itu kaya Dengan cara yang halal Saya ulangi Kaya dengan cara yang halal Karena penyakit umat ini Kalau disebut kaya Ujungnya korupsi saja Ketika disebut kaya Konotasinya Macem-macem saja Banyak orang yang kaya Caranya halal Banyak orang yang kaya Caranya legitimate Dan itulah yang kita maksud Kaya dengan halal Orang yang miskin Sabar Baik untuk dirinya sendiri Tetapi orang yang kaya Dengan cara yang halal Rendah hati Lalu bersyukur Baik untuk dirinya Dan baik untuk keluarganya Baik untuk keponakannya Baik untuk karyawannya Baik untuk RT-nya Baik untuk lingkungannya Baik untuk bangsanya Karena bayar pajak Baik untuk masjidnya Karena ngasih wakaf Baik untuk yatim piatu Karena membangunkan rumahnya Baik untuk mahasiswa Karena ngasih beasiswa Baik untuk madrasah Karena ngasih AC Dan baik untuk Izzatul Islam Karena umat Islam Kaya-kaya Subhanallah Jadi jangan pernah Mau bercita-cita Ingin jadi miskin Apatah lagi dengan alasan Ingin meniru Rasul Itu salahnya kuadrat Pilihannya salah Menyampaikan sesuatu Terhadap Rasul Juga salah Saya paling sedih Jika ada orang yang mengatakan Rasul itu miskin Nah nanti akan ada Pembahasannya khusus tentang itu Sekali lagi Jangan memilih miskin Kalaupun Kita dalam keadaan kurang Kita harus berdoa Kita harus berikhtiar Kita harus belajar Untuk keluar dari kemiskinan Karena kemiskinan itu adalah Penyakit Penyakit hati Penyakit keuangan Penyakit diri Bahkan kita Suuzon kepada Allah SWT Dan mengatakan Allah itu tidak adil Kalaupun kita dalam keadaan Kesulitan Kita berusaha untuk keluar Agar kita minimum mandiri Syukur-syukur Kita memiliki kelebihan Kita bisa membuka lapangan usaha Kita bisa membayar pajak Kita bisa bayar zakat Kita bisa bayar sodakoh Infak Zakat Wakaf Hadiah Hibah Kita bisa memberi beasiswa Dan kita ingin menyantuni Orang tua-orang tua Jompo Janda-janda yang Subhanallah sangat sulit Kemudian Kita bantu lingkungan kita Agar bersih sanitasinya Itu hanya mampu Jika kita Mandiri dan kaya Orang yang tidak punya Itu tidak akan Pernah bisa memberi Apapun Bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih